Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube yang dirahmati Allah SWT Kali ini kita akan mengulih tentang salah satu makanan tradisional Jepang yang diperkirakan sudah ada sejak seribu tahun lalu yaitu Katsu Obushi Katsu Obushi adalah sejenis makanan tradisional Jepang yang terbuat dari ikan cakalang atau skipjek kuma yang telah dikeringkan, dipermentasi dan diasapkan Katsu Obushi sering digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat dasi, yaitu kaldu yang menjadi dasar banyak masakan Jepang Berikut ini proses pembuatan Katsu Obushi 1. Pemilihan ikan Ikan cakalang yang segar dipilih sebagai bahan utama Biasanya ikan dengan kualitas terbaik dipilih untuk menghasilkan Katsu Obushi yang berkualitas 2. Pengolahan awal Ikan cakalang dibersihkan, dibuang kepala, tulang, dan jerwannya Kemudian ikan dibelah menjadi dua bagian atau lebih tergantung ukuran ikan dan metode yang digunakan 3. Merebus atau Saimering Setelah dibersihkan, pilet ikan direbus dengan air panas selama beberapa jam Proses ini bertujuan untuk menghilangkan lemak dan mengawetkan ikan 4. Pengasapan Setelah direbus, pilet ikan diasakan selama beberapa minggu Proses ini biasanya dilakukan dalam ruang pengasapan khusus dengan kayu bakar yang dipilih secara hati-hati Pengasapan ini memberikan aroma dan rasa yang khas pada Katsu Obushi Proses pengasapan dilakukan berulang-ulang dengan ikan dibiarkan dingin antara satu sesi pengasapan dengan sesi berikutnya 5. Fermentasi Setelah diasapkan, pilet ikan menjalani proses fermentasi Ikan dibiarkan di tempat yang hangat dan lembab Sehingga jamur khusus Aspergillus, low juice, tumbuh di permukaannya Jamur ini membantu mengurangi kadar air lebih lanjut dan memperkaya cita rasa ikan Proses ini bisa berlangsung selama beberapa bulan 6. Pengeringan Setelah proses fermentasi, ikan dibiarkan kering sepenuhnya Hasil akhirnya adalah Katsu Obushi yang keras dan ringan dengan kadar air yang sangat rendah sekitar 20% atau kurang 7. Penghalusan Katsu Obushi yang telah kering seringkali diparut menjadi serpihan-serpihan tipis menggunakan alat khusus yang disebut Katsu Obushi Kezuri Serpihan inilah yang kemudian digunakan dalam berbagai masakan Jepang terutama untuk membuat dasi Katsu Obushi memiliki rasa umami yang kuat menjadikannya bahan yang sangat penting dalam masakan Jepang Selain digunakan dalam dasi Serpihan Katsu Obushi juga sering ditaburkan di atas hidangan seperti takoyaki, okunamiyaki, dan nasi untuk menambah rasa untuk kalian yang pernah beli takoyaki pastinya sudah pernah merasakan taburan Katsu Obushi ini silahkan beri komentarmu untuk yang pernah merasakan Katsu Obushi ini ya bagaimana rasanya agar teman-teman di youtube lainnya mau mencobanya see you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati